Intro Yuk, kita lanjutin pembahasan NBM PTN 2018 Nomorasi nomor 17 ke tipe yang kedua ya Ada 2 soal di tipe yang nomor 2 ini Agak sedikit lebih menantang sih Kita coba cek Sebuah benda, masanya M, diikat oleh seutas tali dengan panjang L 2,5 meter Dan berada pada suatu permukaan luar kerucut yang licit Rotasi benda berlawanan arah dengan gerak-gerung jam terhadap sumber putar O dengan laju putar konstan Oke, laju putarnya konstan Ya Jika tan teta sama dengan 0,75 Nilai laju putar omega Agar gaya normal antara benda dan permukaan kerucut bernilai 0 itu berapa Oke Oke, ini kondisinya ya Nah, step by stepnya gini mikirnya Pertama, kalau ada kejadian begini Kita harus bisa gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada situasi ini Oke Pada situasi ini kita harus bisa gambarkan gaya-gayanya ke arah mana saja Pertama nih ya Ada benda Benda biar bagaimanapun Ini kan diputer ya Benda biar bagaimanapun Pasti dia punya selalu Ya, selamanya masih ada gravitasi Selalu ada gaya berat W Yang arahnya pasti selalu ke bawah Gitu ya Terus, kedua Bendanya diputar dengan laju konstan sekarang Oke Bendanya diputer gini Oke Diputer Nah, seperti mirip yang tadi Kalau benda diputar Pasti dia punya gaya ke arah luar F S Gitu kan Nah Oke Nah Kalau sudah begini Kalau sudah begini Kita coba gambarkan terhadap tetanya dong Ya Kita coba gambarkan dengan tetanya Oke So, tetanya kan di sini sebetulnya ya So, kalau kita gambarkan jadi sebuah segitiga Oke Jadi sebuah segitiga Maka segitiginya akan jadi gini Ini tetanya Bagian sini Ini W itu yang ke arah bawah Ke arah sini So, ini W F F So, ini F S Oke Nah So Kalau gitu Kita Bisa cari Nilainya Pakai hubungan Ini Tangan Karena udah kasih tau Oke Dia kasih tau Tan teta Sama dengan 0,75 ya Seperti kita tau Tan itu kan Perbandingan antara desa Depan banding sampingnya So, depannya adalah F S Sampingnya adalah W Oke So Tan tetanya 0,75 Sama dengan F S Bagi W Nah So Yang ditengahkan kan omega Omega itu ada di F S ya So, ini kita pindah kesini Jadinya nanti Oke So Kita bisa dapet F S Sama dengan 0,75 W Sekarang kita jabarkan nih F S itu Adalah M omega kuadrat Kali R Sama dengan 0,75 Kali W W Itu apa sih? W itu ya Masa kali gravitasi So, ini ada masa Ini ada masa Ilang Oke Nah Sekarang Ada R disini R itu apa ya? R itu ya Jari-jari putar Jari-jari putar itu yang mana sih? Jari-jari putar itu Artinya kan muternya dari sini nih Kesini Jari-jari putarnya ini Jadi bukan L nya ya Tapi ini nih R nya ya Ini nih Oke So Dari sini kita bisa gambar ini Kalau kita gambar ini Sekitiganya lagi Ini L Ini R Ini Teta Ini di depannya sudut Ini di miringnya sudut So D Mi Depan miring Depan miring itu adalah Sin Oke So Kita bisa dapatkan R ini Dari L Sin Teta Oke So Omega Omega kuadrat Kali L Sin Teta Sama dengan 0,75 Kali G Gravitasi Karena gak bisa tahu Kita anggap 10 aja Oke Sekarang omega kuadrat L nya adalah 2,5 Sin nya berapa Nah Kan gini ya Tan itu kan Desa Depan sampingnya Berarti 0,75 Berarti kan 0,75 Berapa sih 3 per 4 So Ini 3 Ini 4 Sini pasti 5 So Nilai sinus Dari teta ini Adalah 3 per 5 So Kita ganti Sini jadi 3 per 5 Ini kalau mau diganti 3 per 4 Juga boleh 3 per 4 Oke Kali 10 So Omega kuadrat Sama dengan Nah Kita Corat-corat ya 3 3 Habis Oke So 2,5 Bagi 5 Kita kecilin Jadi 1 per 2 Nah Oke 2 sama 4 2 sama 4 2 So 10 Bagi 2 Ini adalah 5 So Kita bisa Dapatkan Omega nya Adalah Akar 5 Radian Per second Oke So The answer is C Ya Answer nya Adalah C Nah Kita bahas Nomor berikutnya Nomor 17 juga Di tipe yang sama Tapi kasusnya beda Oke Kasusnya agak sedikit beda Kita bahas Sebuah benda pada permukaan Dalam sebuah mangkok Licin berbentuk setengah bola Berotasi dengan kecepatan sudut konstan omega Terhadap sumbu vertikal Ini Diketahui Jari-jari mangkok 60 cm Dan posisi partikel Membentuk sudut teta Terhadap garis horizontal Oke Kayak gini tetanya Tan tetan 0,75 juga Oke Terus Yang ditanya adalah Kecepatan sudut minimal benda Agar tidak jatuh Berapa Oke Kecepatan sudut juga Oke Yang ditanya Kecepatan sudut lagi Nah Nah Lagi-lagi Kita harus bisa Gambarkan situasinya Bagaimana disini Ya Situasinya bagaimana sih Gaya-gayanya ke arah mana aja sih Gitu ya Kayak tadi Benda Pasti punya gaya berat Ke arah bawah Pasti dia W-nya kesini Oke Terus Seperti tadi juga Benda ini akan Muter nih Ya Bedanya sama tadi Tadi di luar kerucut Sekarang dalam mangkok Tapi sama-sama muter sih Sama-sama muter Artinya Sama-sama punya Gaya sentripetal FS Ke arah luar Oke Ke arah luar Nah Yang agak sedikit tricky disini Adalah Kita Membayangkan segitiganya Karena sudutnya disini Oke Sudutnya disini Nah Sekarang Jari-jari putarnya itu bukan ini ya Karena jari-jari atas Sama jari-jari yang disini Tentu beda ya Oke So Yang dipakai sebagai nanti Jari-jari putarnya adalah yang ini tentunya Oke Kita sebut saja Dia R kecil Ya Nah Sekarang bagaimana kita menggambarkan ini Sekarang bagaimana kita menggambarkan ini Kondisinya begini sekarang Ini ada Tetanya begini nih Ada tetanya begini nih Let's say ini tetanya Oke Nah Bagaimana kita bisa menggambarkan ini Karena diketahuinya tan disini ya Bagaimana kita bisa menggambarkan W dan FS disini Hubungannya bagaimana sih sama teta gitu ya So So Kalau kita gambarkan ini Kita tarik Garis siku-siku terhadap ini Oke Kita tarik garis siku-siku terhadap ini So Ke atas sini misalnya Oke Terus kita garis Tarik siku-siku juga ke sini Nah Ini kan untuk segitiga begini ya Oke Nah Kayak begini Mungkin gambarnya agak kurang proporsi kali ya Ini Kurang ke atas ya Shoot Ke atas begini lah Kurang lebih Oke So Kita dapatkan Dua segitiga ini Oke Dua segitiga mana Segitiga yang biru ini Eh Mana biru Biru ini Yang biru ini aja Sama yang merah Yang gede Oke Nah Sekarang Apa sih hubungan Dua sudut ini Dua segitiga ini Bagaimana sih hubungannya Nah Ternyata ini begini nih Coba kita cek ya Ini kan siku-siku Udah pasti Oke Udah pasti siku-siku So Yang ini teta Sudut ini teta Sebelah sini itu Pasti 90 minus teta Udah pasti Udah Oke Sekarang Ini Siku-siku Udah pasti Loh Ini berapa ya sudutnya ya Ini kan teta Ini kan siku-siku ya Berarti yang ini Adalah 90 minus teta So Yang atas ini Sebetulnya teta Nah Yang atas ini Sebetulnya sudutnya Sama dengan yang ini Ya So Kalau kita gambarkan Ini mutarnya terhadap ini Misalnya So ini Kesini Oh sorry Dari sini ke sini Ini teta Nah Begini Ini kunci dari Menyelesaikan soal ini Kita bisa Memvisualisasikan Teta ini bagaimana Itulah kunci Untuk menyelesaikan soal ini Kenapa ini bakal dipakai nanti Lebih jauh lagi Dipakainya dimana Seperti soal yang nomor tadi Kita gambarkan Gaya-gaya ini terhadap sudutnya Kalau kita gambarkan segitiganya Seperti tadi Begini Dengan ini teta-nya W-nya yang ke arah bawah Berarti ini W Fs-nya Yang ke arah sini Berarti ini Fs Oke Dan seperti tadi lagi Ya Seperti tadi lagi Kita bisa kerjakan ini Dengan Persis seperti tadi Tahan teta Tahan itu adalah desa Desanya adalah Fs per W Oke Fs per W Ini tanya adalah omega Omega itu adanya di Fs So kita bisa bilang bahwa Fs sama dengan W times ini W times tahan teta Tahan tetanya adalah 0,75 Oke Saya tulis aja 0,75 Dah Fs itu apa Fs itu adalah M kali omega kuadrat Kali R kecil Jari-jari putarnya Sama dengan W itu apa Masa kali Gravitasi Ini omega ya Bedain sama W Oke Kali 0,75 M sama M Hilang Peace Sekarang R tadi Ya Sama seperti tadi R kecil ini Ini Kalau boleh saya bergambarin Oke Kalau boleh saya gambarin Ini R nya Akan jadi Seperti tadi Seperti tadi Bagaimana Nah Ini Penggambarannya Agak Agak sedikit Ini ya Agak sedikit Apa sih namanya Susah Ya So Karena gini Ibaratnya Jadi itu Ibaratnya gini nih R itu Lihat R itu kan Yang dari sini nih Segini ya R itu Ibaratnya gini nih Sepanjang Jari-jari yang sini nih Oke Dah Sekarang Bendanya itu Diputar Dia kan ibaratnya begini nih Set Kalau saya gambarin Gambarin penampang lintangnya Kan dia begini Oke Ini R Ini R gitu ya Oke Nah Penampang lintangnya Dari begini nih Nah Ya So Bendanya kan ada disini Bendanya itu ada disini Ya Sekarang Ini tuh berapa ya Ya ini R juga dong Oke Nah Ini R juga Pertanyaannya Bukan yang ini Tapi Yang R ini berapa kan R kecil ini berapa Sedangkan ini tetanya Nah Kalau digampalkan segitiganya Ini akan jadi begini nih Ini jari-jari juga Karena ini Setengah bola Begitu ya Mangkok Ini R kecilnya Dan ini tetanya Ini depan sudut Ini Miring sudut So Demi Demi itu adalah Sin So Makanya R kecil ini Bisa kita dapatkan dari R Sin Theta R besar Kali Sin Theta Sama dengan Gravitasi 10 Kali 0,75 Nah Seperti tadi lagi Tan itu 0,75 0,75 itu kan 3 per 4 Berarti ini 5 Berarti disini Sinnya berarti 3 per 5 So Omega kuadrat Kali R nya berapa R nya adalah ini Jari-jari mangkoknya 0,6 Pengen 0 Eh sorry 60 cm Atau 0,6 meter Sudah lubang meter ya Kali sinnya adalah ini 3 per 5 Oke 3 per 5 Sama dengan Ini Oke Kalau mau Dicari ya Udah oke Kita balikin jadi 3 per 4 Tadi ya Nah 3 sama 3 Habis Oke Nah 0,6 Bagi 5 Sama dengan 10 Bagi 4 Sekarang gini ya Nah Sekarang Kita hitung nih Omega kuadrat Kita pindahin ke sebelah sana semua ya Set Ini 10 Ini udah ada 4 Oke 5 Pindah ke atas Kali sini 6 0,6 Pindah ke bawah 0,6 nya disini Nah Biar enak Biar disini gak Gak ganggu 0,6 gitu So kita tulis disini 6 Ini 10 disini Sama-sama dikali 10 0,6 kali 10 6 Ini kali 10 juga Jadinya ada begini Oke So Ini equals to Nah Ini Pilihannya Ini juga tricky nih Pilihannya tuh semua minta bahwa Ini adalah 10 akar So Kita harus cari Berarti ini kan dalam kuadrat ya So kita harus cari Bilangan yang Kita bisa keluarin Akarnya Oke Dan ini akarnya spesifik 10 So berarti Berapa Akar dari berapa 10 itu Ya 100 ya So ini 10 kali 10 nya Kita taruh depan aja Biar gampang So ini 100 Dah Sisa 5 Per 4 kali 6 24 Dah Oke Saya pindah ke sini Ini masih omega kuadrat ya Ups Oh gak keliatan kan Nah gini Terus berarti Kalau mau omeganya Ya tinggal di akarkan ini ya Nah Akar 100 berapa 10 Nah Sekarang akar ini ya Tetap aja 5 per 24 Lah kok gak ada pilihannya Ternyata ini lebih Lebih ini lagi nih Lebih menjebak lagi nih Sims Ternyata bahwa ini gak ada Tapi ternyata kalau kita ubah Ini di kali 2 Atas bawah kali 2 5 kali 2 10 24 kali 2 48 Tara Ada Hasilnya di sini Ya So Soal ini emang Nomor 17 Sudah mulai lebih menantang Terlebih soal ini Kita harus bisa Mengetahui Perspektif Harus agak Agak lihai Dalam melihat perspektif Sudut begini Plus yang begini Begini Sama Analisis Analisis Gaya sentripetal Gaya berat sih Sama sudut Nah Nah Itulah Tipe kedua Dari soal nomor 17 Fisika SBMTN 2018 Kita lanjutin Tipe berikutnya Ya Tipe berikutnya Tipe berikutnya Tipe berikutnya Tipe berikutnya Tipe berikutnya Tipe berikutnya Tipe berikutnya